Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya Andor Mulana. Setelah cukup lama tidak membuat tutorial seputar kodular, Alhamdulillah hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang masuk baik itu ke kolom komentar dan DM langsung ke sosial media saya, baik itu Instagram maupun langsung chat ke Telegram dan WhatsApp yang menanyakan bagaimana cara mengupload gambar ke web hosting. Karena sebelumnya saya sudah buatkan sebenarnya tutorial bagaimana cara mengupload gambar ke server MySQL. Itu sebenarnya kontennya ternyata setelah saya coba-coba itu hanya untuk gambar yang sifatnya lokal. Jadi gambar yang diperangkat tersebut diuploadkan ke MySQL kemudian nanti tampil. Tapi kalau sifatnya global atau online seperti di web hosting atau di perangkat lainnya, itu kan dia tidak di satu perangkat. Nah itu beda tekniknya, jadi jangan terjebak oleh konten yang saya buat sebelumnya. Saya pun itu baru sadar kemarin-kemarin, ternyata ini hanya bisa dijalankan di komuter saya. Ketika saya jalankan di perangkat lain itu tidak bisa berfungsi untuk upload gambarnya. Nah hari ini saya coba buatkan lagi untuk upload gambarnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke contohnya, ini saya sudah buatkan dulu contohnya walaupun nanti kita tidak akan buat seperti ini. Ini saya ada contoh stock of name ya, saya coba masuk dulu. Yang sudah saya buat juga. Kebetulan di sini ada upload gambar. Nah ini stock digital, stock of name digital ya. Nah gambar itu saya masukkan di barang masuk. Nah barang masuk ini ada kategori, produk, barcode, waktu dan lain sebagainya. Nah nanti kita buat yang lebih sederhana supaya teman-teman lebih mudah mengerjakannya. Kalau ini yang sudah lumayan ribet ya. Nah nanti si gambarnya itu kita pilih di sini, di kamera. Ya di kamera. Nah ini seperti ini. Nanti kita foto. Kita coba ya contoh satu. Kita foto, oke. Nah ini gambarnya muncul di sini. Kemudian ininya kita pilih ATK misalkan. Produknya laptop. Barcode-nya kita masukkan sembarang saja. Waktunya kita pilih yang sekarang. Jumlah satu. Ini 5 juta. Kalau sudah kita klik simpan. Nah nanti datanya akan tersimpan. Nantipun kita akan mencoba menampilkannya. Tapi mungkin di part yang berbeda. Supaya teman-teman tidak terlalu pusing mengikuti tutorialnya. Jadi hari ini kita fokus di upload gambarnya dulu. Nanti kita tampilkan seperti ini. Untuk datanya. Nah datanya seperti ini. Kita cari yang berusaha laptop. Nah ini laptop yang kita masukkan tadi. Karena data yang di input terakhir itu akan dimunculkan di paling bawah. Ini belum di eye scanning. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya itu gambarannya. Oke sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk membuat upload image ini. Ya nanti interface-nya kita buat di akhir saja. Kita buat dulu web hosting untuk menampung gambarnya. Kalau yang sudah pernah belajar web dan upload gambar di web itu pasti paham bagaimana cara membuat file atau directory penyimpanannya. Ya biasanya gambar di web itu kan dipisahkan folder-nya. Jadi ada folder gambar tersendiri untuk menampung gambarnya. Contoh seperti ini. Ini saya simpan di public.atml. Kemudian ini untuk input gambarnya. Ini konteksnya. Kemudian gambar nanti disimpan di sini. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya jadi nanti teman-teman daftar dulu di hosting teman-teman. Mau di apapun. Tapi untuk sekarang saya tidak pakai 00 webhost. Karena 00 webhost saya tidak berfungsi. Ketika saya jalankan file inputnya tidak muncul seperti ini. Jadi munculnya cuma data barang gagal input. Itu jelas dia tidak merespon event yang saya berikan di file inputnya. Jadi kalau berfungsi itu ya seperti ini. Ini ada independent index barcode. Ini sebenarnya bukan error. Error kalau di webnya. Tapi karena dia nilainya diambil dari kodular. Otomatis dia akan membacanya tidak terdefinisi. Atau tidak ada input yang namanya barcode. Tapi kalau kita jalankan dari kodular. Itu dia akan berfungsi. Dia tidak akan muncul error seperti ini. Tapi nanti yang di gate-nya itu data barang sudah ditambahkan. Jadi kalau muncul error seperti ini. Jangan khawatir. Justru dengan adanya ini kita tahu ini berfungsi atau tidak. Karena dengan 00 webhost itu saya tidak berfungsi. Tapi nanti saya contohkan bagaimana di 00 webhost. Kita buka dulu 00 webhostnya. Kalau mau coba di 00 webhost teman-teman silahkan ikuti tutorial ini. Tapi kalau ada yang hosting yang lain nanti juga ikuti tutorial yang lainnya. Di sini masih di video ini. Seperti biasa ya. Untuk 00 webhost teman-teman daftar. Kemudian login. Bikin websitenya. Nanti kalau sudah bikin website. Teman-teman masuk dulu ke bagian tools. Ini sambil nunggu. Ini kita login dulu. Kita balik dulu ke sini. Nah untuk yang pakai hosting ini ya. Teman-teman masuk ke bagian database ya. Pokoknya buat lo database. Databasenya bebas. Kemudian di dalamnya ada tabel barang. Pokoknya nanti di video ini saya uploadkan semua kebutuhan yang ada di video ini ya. Baik itu databasenya. Kemudian IA-nya mungkin saya berikan. Terus ada juga mungkin PHP-nya. Jadi teman-teman kalau bingung dengan tutorial ini nanti tinggal download ya. Karena saya pun kalau menjelaskan ini agak sedikit bingung bagaimana cara menjelaskannya. Karena saya gunakan dua-duanya hostingnya bisa jelaskan. Karena kebanyakan dari teman-teman yang hadir di sini mungkin lebih paham di webhost. Kalau yang di saya ini pakenya keyword. Jadi mungkin akan sedikit berbeda. Tapi sebenarnya semua hosting itu sama. Nah di sini saya sudah buat websitenya. Kita kelola website. Klik kelola website. Nah kemudian nanti pilih tools. Di tools kemudian pilih database manager dulu. Nah di database manager teman-teman buat databasenya silahkan. Setelah dibuat database nanti pilih kelola kemudian masuk ke phpm admin. Nah nanti buat tabel namanya barang. Dengan struktur datanya. Kita lihatkan struktur datanya. Karena saya kalau buat dari awal lagi ini banyak kesalahan. Kalau bikin konten dari awal. Aduh susah ya. Jadi saya buatkan dulu yang jadinya. Kita pilih strukturnya. Nah strukturnya seperti ini. ID barang. Tiba datanya parchar. Nah sebenarnya ini bisa auto increment. Karena saya menggunakan yang berbayar untuk hostingnya. Tapi kalau di 00 webhost itu tidak bisa menggunakan auto increment. Jadi ingat teman-teman. Kalau mau menggunakan auto increment. Coba yang di premium. Walaupun ini tidak auto increment. Tapi tetap ini kodenya otomatis. Nanti karena saya tambahkan di php-nya. Untuk pengkodean otomatis. Kemudian barcode. Parchar 35. Nama barang parchar 35. Harga integer 10. Gambar parchar 100. Nah gambar ini bukan gambarnya dimasukkan ke MySQL. Melainkan nanti kita buat nama gambar. Supaya mudah memanggil gambar dari directory-nya ke tampilan nantinya. Jadi bukan gambarnya. Kalau mau gambar itu biasanya harus jadi blob. Tapi di sini kita menggunakan parchar. Jadi dia hanya mengambil datanya saja. Namanya. Oke itu untuk database-nya. Kalau sudah bikin database. Sudah bikin tabelnya. Teman-teman masuk ke bagian file manager. File manager. Upload file. Kalau di 00 webhost. Kalau di hostingnya lain sama sebenarnya. Cuma nanti saya contohkannya tidak di 00 webhost. Saya di keyword mencontohkannya. Tapi ini saya tidak akan jelasin. Karena alunnya tetap sama. Nah di sini masuk. Nanti akan ada dua folder. Di teman-teman. Itu ada public HTML sama temporary. Kalau yang baru bikin. Yang temporarinya silakan dihapus. Kemudian. HT akses di dalam sini pun di public HTML. Silakan hapus. Nanti teman-teman masukkan. File PHP. Input. Atau tambah barang. Dan koneksi. Nanti file-nya akan saya masukkan. Di deskripsi. Contoh file-nya seperti ini. Ini sebenarnya berfungsi. Tapi tidak bisa di load. Di 00 webhost. Jadi saya lihatkan yang di sini saja. Nah ini. Include koneksi. Untuk kode otomatisnya di sini. Saya tanamkan. Jadi untuk ID barang. Saya gunakan ini. Barcode. Nah di sini kita gunakan gate. Tidak gunakan post. Karena kalau post itu tidak bisa sebenarnya. Kalau untuk gambar. Karena kita ada. Tapi saya belum pernah coba pakai post. Karena tutorial yang saya baca pun itu pakai gate. Jadi intinya di sini saya pakai gate saja. Kalau untuk input biasa. Tanpa data attachment. Itu bisa pakai post. Tapi kalau ada lampiran. Atau gambar. Atau dokumen lainnya. Itu saya belum pernah coba. Kurang lebih seperti ini. Oke supaya tidak terlalu panjang ya. Kita skip. Nanti teman-teman bisa download lah ya. Kita close. Kemudian koneksinya. Seperti biasa. Koneksi untuk menghubungkan database. Dengan PHP-nya gitu. Ya. Koneksinya. Ini saya tutup. Oke. Jika sudah. Jika sudah teman-teman. Masuk ke bagian. FTP. Di webhost itu ada FTP. Balik lagi ke setelan file manager. Balik ke home. Pengaturan website. Kemudian pilih general. Nah di sini ada FTP. Ini yang perlu teman-teman catat. Karena untuk upload gambar dari kodular ke webhost. Itu kita menggunakan fasilitas dari file transfer protokol. Atau FTP ya. Nah FTP-nya apa. Port-nya berapa. Usernya apa. Dan password-nya itu teman-teman harus catat. Bagi yang tidak tahu password-nya. Teman-teman bisa masuk ke bagian ubah password. Di ubah password silahkan buat password yang teman-teman mudah diingat. Kemudian nanti diingat-ingat jangan sampai lupa. Oke. Kalau sudah. Ini untuk pengaturan webhosting-nya. Sudah beres. Tapi satu kita ketinggalan. Tadi di file manager. Di file manager teman-teman buat satu buah directory. New folder. Namanya gambar. Nah bikin satu folder namanya gambar. Gambar ini. Gambara ya. Gambar ini. Folder gambar ini nanti fungsinya untuk menampung file gambar yang kita uploadkan. Jadi gambar ini sebenarnya. Kalau gambarnya masuk. Berarti FTP-nya berhasil. Tapi belum tentu si datanya berhasil. Jadi ada dua kemungkinan. Datanya masuk dua-duanya. Gambarnya masuk. Tapi file-nya tidak masuk ke MySQL. Itu bisa saja terjadi. Tapi nanti kita lihat. Oke. Ini sudah. Kita beres. Sekarang kita masuk ke kodolarnya. Kita tidak buat yang ini. Kita pakai yang project yang sudah saya buat. Yaitu upload image namanya. Upload image. Pilih. Kita balik dulu ke sini ya. Jangan bahas dulu blog. Desainnya seperti ini. Teman-teman cukup buat seperti ini. Di sini ada barcode. Ini pakai text box. Nama barang pakai text box. Harga pakai text box. Kemudian ada image. Ini picture ya. Image. Image-nya. Silahkan teman-teman cari. Ukurannya disesuaikan saja. Nanti ada button. Jadi cukup. Ada barcode. Nama. Harga. Gambar. Sama button simpan. Silahkan di desain. Kalau perlu di pause-pause dulu. Supaya teman-teman tidak bingung cara desainnya. Desainnya bebas. Yang penting. Komponennya ada tiga buah text box. Satu buah image. Satu buah button. Kemudian komponen lainnya. Teman-teman masukkan yang namanya FTP. Cukup cari di pencarian sini. FTP. Di bagian connectivity ya. FTP. Masukkan ke sini. Nanti dia tidak akan tampil di screen. Karena dia non-visible component. Kemudian web. Web. Di connectivity juga. Masukkan. Kemudian ada kamera. Masukkan. Kamera ini fungsinya tadi untuk menjepret gambar ya. Kalau pertanyaan bagaimana sih. Kalau kita tidak menggunakan kamera. Tapi menggunakan gambar yang sudah tersedia. Itu gunakannya image speaker ya teman-teman. Image speaker. Image speaker. Tapi karena image speaker itu ada sedikit bug. Jadi ketika kita pilih gambar. Gambarnya tidak mau muncul. Akhir-akhir ini saya coba. Jadi saya tidak gunakan image speaker. Ya. Saya gunakan kamera untuk mencontohkannya. Tapi kalau teman-teman mau pakai image speaker ya silahkan saja. Kemudian notif. Ya untuk menampilkan pesan berhasil connect atau tidak gitu ya. Oke kalau sudah upload gambarnya dibuat. Rancangannya. Sini kita masuk dulu ke bagian FTP. Di FTP teman-teman masukkan username dan password yang tadi teman-teman sudah catat ya. FTP servernya. Kalau di 00webhost itu tadi ada contoh sini ada file 00webhost. Portnya 21. Username-nya ini. Password-nya apa ya. Terus saya coba lihatkan. Kalau ini yang gratis. Kalau yang saya tampilkan di barusan di sini. Ini saya sensor ya. Supaya teman-teman tidak jahil ke website saya. Oke. Kemudian masuk ke bagian blog. Kalau sudah. Masuk ke bagian blog. Di bagian blog langkah pertama teman-teman bikin dulu suatu variable. Namanya initialist global file name. Nilainya kosong. Ini saya buat urutkan dulu ya. Urutkan dulu. Ini yang pertama untuk variable-nya. Yang kedua kita buat event untuk kameranya dulu teman-teman. Jadi ketika kita klik kamera. Dia akan buka kameranya. Kemudian setelah memfoto dia akan menampilkan hasilnya. Nanti kita pilih when image1.click. Nah di image1-nya di sini. Ini jangan lupa di klik aktifkan clickable-nya. Jadi supaya bisa di klik. Aktifkan. Kemudian nanti baru pilih when image1.click. Do call camera1.takepicture. Dan hasilnya. Nanti. Nah kamera1. Hasilnya tampilkan seperti ini. When camera1.offerpicture.image. Do set image1. Image1 berarti yang baru-baru kita klik. .picture.getimage. Jadi gambar yang kita tangkap itu akan ditampilkan di image1. Oke kalau sudah itu beres. Kemudian masuk ke bagian FTP-nya dulu. Karena action-nya nanti sebenarnya di FTP untuk gambar. FTP-nya kita masukkan dulu yang ini. FTP upload down. Kalau upload-nya berhasil. Nah ini sebenarnya proses penyimpanan itu ada di sini. Untuk PHP-nya juga. Seperti ini. Web1.url. URL-nya adalah file input. Atau tambah barang yang tadi kita upload-kan di file manager. Kemudian join. Join. Nah ini barcode. Nama barang. Harga. Gambar. Nah global file name itu kita ambil dari variable yang ada di atas tadi. Baru kita panggil callweb1.getp. Oke kalau sudah. Masuk ke bagian web1 dulu. Di sini ada hubungannya. Nah di web1. Web1 seperti ini. Jika respon konten sama dengan data berhasil ditambahkan. Karena tadi di input.php itu ada berhasil ditambahkan ya. Kita cek dulu. Nah berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Call notifier 1 respon konten. Ya respon kontennya ya berhasil. Apa yang akan muncul. Ya kalau berhasil ditambahkan ya harusnya berhasil ditambahkan juga. Tapi kalau tidak berhasil ditambahkan. Maka yang muncul di sini. Nah sebetulnya itu dismiss progress dialog. Nah progress dialog itu nanti ini untuk memperhatikan. Notif dialog atau progress yang muncul dari connection status di sini. Eh di button ya. Tadi ketika klik button itu ada progress. Tapi nanti kita lihat kan. Pokoknya buat seperti ini. Ini untuk mengkosongkan textbox dan image. Mengembalikan ke posisi awal. Kebetulan image-nya namanya cam. Cam.php Ya kemudian ada progress dialog juga. Ini untuk munculkan. Kalau datanya salah tadi ya. Kemudian masuk ke button 1. Nah button 1 ini. Button 1 itu yang simpan. Simpan. Call ftp1.connect. Ya berarti kita menghubungkan ftp-nya. Maka nanti progress dialognya akan berjalan. Kemudian untuk meng-connect atau tidaknya. Kita buat ftp connection status di sini. Ip dan lain sebagainya. Ini get global file name yang tadi. Variable-nya. Nah di sini untuk file name ini adalah fungsinya untuk memberi nama di gambar yang kita uploadkan. Yang di folder gambar ya teman-teman. Jadi kalau di folder gambar di sini ada namanya. Nah namanya ini bukan nama gambar asli yang kita upload. Tapi kita buat shape as nama yang baru. Nah kebetulan namanya saya buat dari barcode dan angka random. Itu dari 1 sampai 99.999. Jadi hasilnya seperti ini. Belakangnya random ya. Ini yang pakai underscore pembatasnya. Dan jangan lupa tambah extension gambarnya apa. Nah di sini saya masukkan jpg. Upload file. Nah gambarnya file path-nya itu kita ambil dari gambar yang image 1. Kemudian new name-nya kita masukkan ke folder public gambar. Kalau di sini public gambar ya. Public underscore.tml gambar. Kemudian global file name dan koneksi tersambung. Nah seperti itu sebenarnya teman-teman untuk upload gambar tidak terlalu banyak. Cuma di sini sebenarnya ada kekurangan yaitu gambar yang kita upload kan. Itu masih dalam ukuran asli atau real. Jadi kalau 5 MB ya 5 MB. Contohnya ini 2 MB, 2 MB. Nah sebenarnya ada tekniknya yaitu kompresi atau kompres gambar. Supaya gambarnya tidak terlalu besar. Itu bisa ukurannya KB. Jadi kalau ukurannya lebih besar itu prosesnya akan sangat lama. Baik itu menguploadnya maupun menampilkannya. Oke sekarang kita coba seperti apa sih aplikasinya. Nah kebetulan hari ini entah kenapa kompanion saya tidak jalan. Jadi saya sudah APK-kan aplikasinya. Jadi saya tinggal buka di handphone saya ya. Ini kita pastikan dulu di sini hanya ada 2 gambar. Kemudian di PHP-nya juga harusnya ada 2 data. Atau 1 data karena saya sudah hapus. Gambarnya ini kebetulan tidak terhapus. Oke kosong. Ini ternyata kosong. Gambarnya tidak ter-destroy. Jadi ini kita hapus saja gambarnya. Supaya teman-teman lihatnya dari kosong ke kosong lagi. Remove. Oke ini kosong. Datanya kosong. Sekarang kita inputkan barcode-nya misalkan. 1, 2, 3, 4, 5. Barangnya laptop. Harganya 5 juta itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau mau muncul titik-titiknya bagaimana untuk mata uang itu ada format nomor atau nomor format ekstensinya yang teman-teman bisa pelajari. Saya belum sempat juga bikin tutorialnya. Karena banyak ternyata yang bertanya bagaimana sih supaya ada pembatas atau separator setiap ribuan gitu ya. Nanti kita buat mungkin ya. Kalau sempat. Sebenarnya masih banyak tutorial untuk kodolar ini yang belum saya sampaikan. Oke kalau sudah kita klik simpan. Nah disini proses loadingnya lumayan agak lama beberapa detik karena ya tadi ukuran gambarnya yang cukup besar. Kalau kecil itu lebih cepat ya. Ini kita klik jelajahi. Kita cek datanya masuk ke MySQL atau tidak. Oke datanya masuk ke MySQL. Kemudian gambarnya masuk tidak ke gambar sini. Kita klik. Kita refresh saja. Reload. Nah gambarnya masuk ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke kurang lebih seperti itu teman-teman. Langkah menguploadkan suatu gambar. Nah nanti teman-teman bisa pelajari dari video ini. Jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan lainnya kirimkan saja ke komentar. Atau lihat di dashboard channel saya di beranda. Itu ada telegram saya. Dan instagram saya yang teman-teman bisa DM sana. Jangan lupa juga follow instagramnya kalau mampir ke instagram saya ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.